selamat datang di genadi lab baik teman-teman di video kali ini saya mau menunjukkan cara untuk membuat pohon phylogenetic atau phylogenetic tree atau pohon evolusi sama saja ya ini adalah contoh dari pohon phylogenetic nanti kita akan membuat pohon seperti ini nah, pohon phylogenetic ini bertujuan untuk mengkelompokkan karakteristik suatu organisme berdasarkan sifat dari genetik mereka seperti itu ya nah, oke kita masuk ke caranya yang pertama kita menyiapkan gen atau data DNA seperti ini ini biasanya dari hasil sequencing teman-teman atau teman-teman sudah explore dan mendapatkan gen seperti ini nah, ini adalah sebagai kandidat nanti ya teman-teman yang akan kita gunakan untuk pohon phylogenetic yang kedua teman-teman mencari pembanding DNA pembanding ini biasanya diambil dari situs NCBI baik saya akan mencontohkan nah, disini kata kuncinya yaitu teman-teman menyesuaikan dengan hasil sequencing milik teman-teman ya kalau saya kemarin sudah saya identifikasi dia termasuk genusnya basilus tapi saya belum tahu dia spesiesnya apa jadi tujuannya disini untuk mengetahui genus basilus saya itu dia termasuk spesies kategori apa seperti itu ya nah, disini disesuai juga dengan primer yang kemarin teman-teman gunakan waktu PCR kalau kemarin saya menggunakan primer girby jadi bisa dipilih seperti ini basilus girby nah, nanti akan muncul seperti ini ini sudah sesuai ya teman-teman ya jadi ini adalah basilusnya kemudian ini girbynya ini adalah primernya jadi diusahakan harus sesuai ketika teman-teman melakukan uji filogenetik yang kemarin pakai primer apa 16S misalnya harus jadi sekarang harus membandingnya harus dengan primer 16S kalau saya kemarin menggunakan primer girby waktu PCR nah, sekarang harus dibandingkan dengan primer girby juga seperti itu jangan lupa kemudian kita cari oke, ini saya sudah mencari seperti ini ya misalnya seperti ini kita cek oke nah, kita kita yang diambil yang ambil ini ya teman-teman ya ini diambil nanti di copy jadi yang selanjutnya kita menuju ke aplikasi mega disini saya menggunakan mega karena ini mudah untuk digunakan yang pertama kita klik disini edit nah, disini kita membuat ligmen baru ya ini di klik kemudian ok nah, disini kita pilih sesuai kebutuhan tadi DNA nah oke ini sequencing 1 ini ini kita memasukkan data sequencing kita ini kita masukkan saja copy ctrl c ctrl v kemudian dimasukkan ke mega disini disini tinggal kita ctrl v saja nah kemudian kita beri nama ya disini bisa di edit nama misalnya basiulus seperti ini oke kemudian tadi kita sudah mencari berbagai macam dari pembandingnya teman-teman ini tinggal di copy saja kemudian masuk ke mega ctrl v nah disini secara otomatis aplikasi ini akan menunjukkan nama dari organismenya kita masukkan yang banyak seperti itu ya sebagai pembanding jadi teman-teman harus mencari pembanding yang banyak seperti itu biar nanti datanya bagus nah biasanya yang digunakan itu namanya kalau ini di harus saja teman-teman ya karena yang digunakan itu ini nama genusnya species kemudian strain lain dan kemudian ini kodenya seperti itu untuk nama yang di belakang kodenya biasanya dihapus ya saya akan mencari yang lain lagi nah saya sudah selesai mencari bagai macam kandidat ini adalah basiru saya tadi disini nah kemudian setelah seperti ini kita klik sini ini ada ligmen kemudian ligmen DNA disini untuk menjajarkan teman-temannya oke nanti tinggal diikutin saja di oke-oke saja dia akan hasilnya seperti ini nah ketika sudah jadi seperti ini kita klik data disini kemudian sini ada filogenetic analysis kita klik saja oh yes oke ini sudah sudah siap untuk dilakukan filogenetic tree jadi jangan lupa ini tadi di klik ya kalau tidak di klik kita tidak bisa melanjutkan ke tahap filogenetic nah kemudian tadi kan seperti ini ya tampilannya kita minimize nah kemudian pilih yang ini filogenetic nah disini ini tergantung dengan kebijakan dari perusahaan teman-teman atau dosen teman-teman mau menggunakan yang mana tapi di video kali ini saya mau menyampaikan menggunakan network joining tree ini ya teman-teman nomor 2 ini di klik yes nah ini adalah menu nya nah ini balik lagi tadi ke kebijakan dari dosen teman-teman mau menggunakan apa metode apa berapa replikanya jika di video ini saya akan mencontohkan menggunakan ini buat trap metode kemudian ini adalah replikasinya seribu tadi nukleotida betul nah ini metodenya ada beberapa saya contohkan untuk kimura 2 karena penelitian saya dulu saya menggunakan kimura metode dari kimura 2 seperti itu ya ini tinggal di oke saja nah kita tunggu nah oke teman-teman ini sudah jadi pohon pulogenetiknya ini tadi adalah basilus saya yang mau saya uji nah disini bisa dilihat juga ternyata ternyata basilus rc09 ini dia menunjukkan kemeripan hingga 100% ini adalah persen ya teman-teman ini persen 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 dengan basilus subtilis strain ini tadi jangan lupa juga ketika ingin membuat ortologenetik kita masukkan organisme yang dari out group tadi kan ini adalah dari basilus genus basilus semua ya nah kita masukkan satu atau dua atau beberapa dia dari di luar genus basilus ini adalah pesidomonas nah tujuannya untuk pembanding saja teman-teman jadi ini termasuk dari golongan basilus kemudian ini yang lain dari pesidomonas jadi nanti sesuai kebutuhan teman-teman ingin memasukkan berapapun silahkan ini nah tadi ya ini out group kemudian disini yang groupnya dari basilus jika dilihat disini basilus saya dia 100% identifikasinya 100% dengan basilus subtilis jadi itu oke jadi mungkin seperti itu aja cara membuat pohon filogenetika demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih